Kebetulan yang nanya kalau tidak salah ya ibu-ibu nih Buat ibu-ibu yang suka beraktivitas di dapur Supaya memudahkan untuk memilah sampah organik yang basah dan yang kering Saran saya mending menggunakan galon air mineral yang sudah tidak digunakan Atau kalau misalnya harus beli murah harganya cuma 1.500 ya kalau tidak salah yang seperti ini ya pemirsa ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekiras Kembang dan Buah Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian Iya hari ini kita ingin menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar di video yang mana ya Saya agak lupa di video yang mana Iya pertanyaannya begini apakah kompos yang digunakan itu ada campuran tanahnya Baik untuk menjawab pertanyaan ini Saya ingin mengulang kembali walaupun pernah kita ulas ya di video yang mana ya Yang ini nih kayaknya nih ya Kayaknya dengan bagaimana cara melakukan komposting di galon bekas ya Iya sebenarnya metode komposting itu pemirsa banyak sekali yang bisa diterapkan Tetapi kadang-kadang nih kadang-kadang Sebagai ibu rumah tangga atau kita ya bapak rumah tangga Yang kita tidak sempat berpikir mau pakai metode yang ruwet-ruwet gitu kan Apalagi ini kaitannya dengan pemanfaatan limbah rumah tangga Ya semacam limbah dapur begitu itu Ya kalau disuruh menggunakan metode yang apa namanya bahannya harus begini Kemudian alatnya harus begitu Kayaknya ribet banget Oleh karena itu kita ingin memberikan solusi bagi kita-kita nih yang apa ya Boleh dibilang agak males ya mikir yang ribet-ribet gitu kan Apa yang ada di sekitar kita kita manfaatkan Itu sebenarnya intinya Iya pemirsa kali ini kita akan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita saja Jadi bagi pemirsa yang kebetulan memiliki limbah galon air mineral yang sudah tidak digunakan Bisa digunakan Kemudian kalau ada pemirsa yang juga punya ember yang sudah tidak digunakan Bisa dimanfaatkan juga untuk media komposting ini pemirsa ya Tapi saran saya untuk mempermudah ya untuk memudahkan pemirsa Terutama ini kebetulan yang nanya kalau tidak salah ya ibu-ibu nih Buat ibu-ibu yang suka beraktivitas di dapur Supaya memudahkan untuk memilah sampah organik yang basah dan yang kering Saran saya mending menggunakan galon air mineral yang sudah tidak digunakan Atau kalau pun misalnya harus beli murah harganya cuma Rp1.500 ya Kalau tidak salah yang seperti ini ya pemirsa ya Baik pemirsa kita akan langsung saja membuat kompost ya Yang saya gunakan untuk menanam tomat yang di sebelah sana Baik pemirsa langkah pertama yang harus pemirsa lakukan adalah Ini memilah sampah organik dan anorganik yang berasal dari limbah dapur Limbah dapur itu kan banyak sekali ya Ada yang kalau bekas makan indomie kita cemplungkan ke tempat limbah yang anorganik Kemudian yang apa namanya yang sisa sayur dan buah yang sudah tidak dimanfaatkan Bisa dicemplungin ke tong sampah yang organik Nah ini wajib dilakukan ya Ini wajib dilakukan Karena untuk mempermudah kita juga nanti dalam mengambil materi ini ya ya Untuk mengambil bahan yang akan kita kompost Ya setelah itu dilakukan Maka langkah berikutnya yang harus disiapkan adalah Menyiapkan tongnya ya Nah ini tongnya atau tempat kita mengkompos Ini saya akan menggunakan galon ya Galon seperti ini Nah nanti galonnya itu bisa dipotong seperti ini juga bisa Atau kalau misalnya tidak ingin dipotong semuanya Untuk sebagai penutup juga bisa dilakukan seperti itu Nah untuk galon yang akan digunakan pemirsa Kalau bisa dilubangi ya Dilubangi di pinggir sebelah sini Untuk sirkulasi udara atau di bawah sini nih Dilubangi seperti ini ya Oke jadi lubang-lubang ini pemirsa Akan berfungsi sebagai sirkulasi udara Ketika proses komposting itu berlangsung Jadi apa namanya panas yang terjadi Akibat pembusukan atau akibat Apa namanya dekomposisi Bisa dibuang lewat lubang-lubang ini Itu intinya Nah pemirsa kalau galonnya sudah siap Sekarang kita akan masuk ke bagaimana Menata bahan organiknya ke dalam galon-galon ini Oke yuk Oke jika galon komposting sudah siap Pertama yang mesti dilakukan adalah Menaburkan tanah pada dasar galon Jumlahnya secukupnya saja ya Jika memungkinkan bisa diberikan Seperempat dari volume galon yang kita gunakan Juga boleh Nah fungsi tanah pada layer pertama dari susunan pengomposan ini adalah Sebagai bantalan dari sampah organik Sisa-sisa sampah dapur Yang akan kita masukkan ke dalam galon Kemudian selain itu Tanah ini juga sebagai media resapan Jika ada sampah dapur yang sudah mencair ya Biasanya yang sudah melalui proses pembusukan Seperti yang ini nih Ada bekas pisang Kemudian ada Apa namanya Kulit Kulit kates ini gampang sekali Ini cair ya Merembes gitu Nah disitulah fungsi tanah yang di paling bawah Kemudian fungsi utama Sebagai rumah bagi mikroorganisme pemirsa Jadi tanah yang di bawah ini Atau kemudian nanti tanah yang kita berikan Di layer-layer berikutnya Ini kita harapkan Menjadi rumah bagi jasad renik Atau mikroorganisme Baik yang berasal dari tanah itu sendiri Maupun yang berasal dari Sampah organik Sisa-sisa Yang dari dapur itu Yang dari dapur itu pemirsa ya Dengan demikian Dengan adanya Tambahan tanah ini Diharapkan proses perombakan Bahan organik Bisa menjadi lebih optimal Begitu ya pemirsa ya Kemudian setelah Bantalan tanah siap Maka Sampah organik dapur Boleh dimasukkan ya Kedalam galon ini Nah Jika sampah yang dihasilkan Atau Jika sampah yang pemirsa Hasilkan Di dapur gitu kan Tidak terlalu banyak Nah biasanya kan Sampahnya tidak Tidak kemudian Sangat Apa namanya Banyak banget gitu kan Kadang-kadang sampahnya Cuma ya sedikit Sedikit demi sedikit Masukkan saja Seadanya Seadanya Sedapatnya sampah itu Kedalam Galon yang sudah disiapkan Nah Sembari menunggu Sampah berikutnya Keesokan harinya Atau lusaknya Sampah organik yang kita berikan ini Kita tutup ya Kita tutup Dengan Menggunakan tanah Tipis saja Tipis saja Ini fungsinya adalah Untuk Menghindari Untuk menghindari Dari Apa ya Ciuman Lalat-lalat Busuk Lalat yang hijau Terutama ya Yang suka Bau busuk Itu akan Berdatangan Kesini Nah Inilah fungsi Lain Daripada penutupan Sampah organik Yang sudah kita buang Di galon Kenapa kita tutup Kenapa Ya kenapa Selalu kita tutup Begitu Nah Selama galon ini Belum penuh Pemirsa Ulangi terus Urutan Lapisan-lapisan Yang sudah kita Apa namanya Sudah kita lakukan Ya Yang setelah buang sampah Kemudian Lapisi tanah Kemudian Buangi sampah lagi Lalu Lapisi tipis Dengan tanah Begitu seterusnya Sampai galon ini Penuh dengan Sampah organik Sisa-sisa limbah Dari dapur Ya Nah kemudian Untuk yang terakhir Yang terakhir sekali Layer yang paling atas Nanti Kalau misalnya Sampahnya sudah penuh Di galon itu Ditutup Terakhirnya Menggunakan Tanah lagi Ya pemirsa Jadi di paling bawah Itu tanah Kemudian di paling atas Nanti akan ditutup oleh tanah Nah Ya mirip-mirip Kita Seperti Kalau saya boleh mengibaratkan Seperti kita membuat Burger Membuat burger Gitu kan Rotinya Di bawah Dan yang paling atas Itu rotinya Lainnya Ada sayur Kemudian Ada Keju Terus kemudian Dilapisi ada Dagingnya Nah ini Kita ibaratkan Seperti Sampahnya itu Yang di tengah-tengah Itu ya pemirsa Kira-kira begitu Nah Kemudian setelah itu Kita bisa Tutup dengan Menggunakan Plastik warna hitam Atau Kalau misalnya Ada tutup Masih ada tutupnya Silahkan ditutup Untuk Mempercepat Proses Dekomposisi Yang ada Di galon tersebut Oke pemirsa ya Ya kemudian Nanti kalau misalnya Ada yang bertanya lagi Kenapa tidak menggunakan Stutter Semacam E4 Atau yang lainnya Ya Kalau misalnya Yang ingin Menggunakan Stutter Silahkan Ya boleh-boleh saja Silahkan Di Apa namanya Dicampurkan Atau diberikan Disiramkan Di setiap layer Yang ada Di Dalam Galon ini Nah kenapa saya Tidak menggunakan Stutter Sejenis E4 Atau yang lainnya Menurut saya Menurut saya Di sampah organik Semacam ini Pemirsa Ini ada Pisang busuk Kemudian ada Kulit Apa namanya Kulit Apa namanya Kulit pepaya Ada Bekas teh Ada Macem-macem Di sini Ya di dalam sampah ini Sendiri sebenarnya Banyak sekali Mikroorganisme Yang Sejenis dari Yang ada Di E4 Oleh karena itu Saya tidak menggunakan E4 Jadi langsung Sampahnya ini Sendiri sebagai starter Buat dirinya sendiri Untuk proses Dekomposisi Atau proses Pembusukan Jadi itu ya Alasannya Pemirsa ya Baik mudah-mudahan Informasi yang sedikit ini Bisa bermanfaat Tetap merekah Dan menjadi buah yang baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!